Hai guys, welcome back to my channel kali ini aku mau share video lengkapnya pengalaman aku makan di restoran BBQ Jepang ini ya nah kita sampai, kita dipersilakan masuk, tapi ini bener-bener tidak sesuai dengan ekspetasiku ya guys, karena aku pikir tempatnya itu ada view-nya yang bagus, tapi ternyata seat-nya untuk sebelah jendela itu gak bisa dipakai, malah dibuat kerja jadi agak sedih, kecewa ya, terus sampainya disana aku lihat-lihat menunya ya menunya itu ya terbilang itu agak mahal ya, bukan agak mahal lagi, mahal lah dan sebenarnya sesampainya disitu tuh, aku udah bener-bener merasa nyesel ya, karena tempatnya pun tidak sesuai dengan yang apa aku lihat di google ya, karena aku sebelum kesini tuh searching dulu, dan kelihatan tempatnya itu bagus dan ini tuh bilangnya itu bufet tapi sesampainya disini tuh bukan bufet ya guys kita bisa pilih menu oke, aku pilih-pilih menu karena udah terlanjur duduk ya pilih-pilih menu aku lihat-lihat aduh, kenapa mahal tapi ya udahlah terlanjur duduk terus kita pesen satu set daging sapi ya set daging sapi from Jepang ya dari daging sapi from Jepang ya, terus satu setnya itu 558 dan ini penampakannya ya ini ya nah ini penampakan satu set dagingnya kalau untuk kualitas dagingnya memang aku gak bohong bener-bener enak ya bener-bener aku bisa ngerasain kualitasnya bagus satu setnya itu 558 ya guys terus aku pesen menu lainnya disini ada salad terus nasi, telur dagingnya itu ayam ya terus dikasih dikasih sayur terus aku pesen minuman ini ya guys nah ini aku fotoin ya terus dikasih secangkir teh disana nah aku mulai barbecue disana ya tempatnya seatnya itu sangat-sangat sangat-sangat gimana sempit ya guys terus aku disana makan ya terus aku bilang sama petugasnya bisa gak aku ganti seat ya mesti ganti tempat duduk di pinggir jendela ternyata mereka bilang gak bisa karena di dekat jendela ditaruh barang-barang untuk mereka bekerja oke lah jadi untuk kali ini aku menyesal makan disini tapi untuk kualitas dagingnya aku merasa seneng ya dagingnya itu bagus rasanya enak walaupun mahal tapi ya kualitas gak mengecewakan ada harga ada rupa lah katakan lah ya terus aku disana makan ya makan salad memang aku itu suka salad setiap kali pesen makanan ya kalau bisa aku selalu ada saladnya ya aku makan disana sambil ya agak ngerasa nyesel lah tapi sokelah sekali-kali dan gak akan dua kali untuk kesini lagi ya guys ini adalah tempatnya di harbor city ya tempatnya di Simshasoy ya tempatnya di dekat dekat laut Simshasoy ya dekat pantai itu cuma sangat disayangkan sangat-sangat disayangkan kita gak bisa duduk di sebelah jendela padahal sebelum datang kesini aku tuh udah bener-bener nyatan pengen duduk di dekat jendela ya it's okay lah nah ini aku makan nasinya ya cobain nasinya nasinya itu aku rasa gurih ya kayak nasi goreng gitu juga gak terlalu berminyak nah ini aku daging ayamnya ya daging ayamnya itu sedikit kenyal lah ya kenyal tapi empuk lah enak dan aku terusin makan ya guys sampai selesai dan aku hampir selesai makan ya guys aku menemukan bilnya dan ini adalah bilnya ya guys setara kita habis seribu lebih lima dolar merogohkan rong agak dalem ya ya untuk tempat saya sangat kecewa disini karena tidak sesuai ekspektasi ya terus kalau untuk kualitas makanannya yang number one disini adalah dagingnya saya bener-bener suka jadi cukup buat pengalaman buat aku ya dan cukup segini review dari aku ya guys semoga bermanfaat buat kalian terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih